Sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus corona, PSSI mengambil keputusan untuk menangguhkan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 hingga jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Dalam website resmi PSSI, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan memberikan instruksi langsung melalui surat kepada PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB terkait penghentian kompetisi. PSSI belum menentukan berakhirnya waktu penangguhan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 ini. Pencabutan atas penghentian Liga 1 dan Liga 2 masih akan menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai penyebaran COVID-19 di Indonesia. PT LIB diinstruksikan untuk menyusun jadwal baru Liga 1 dan Liga 2 lantaran banyaknya pertandingan yang ditunda. Sejauh ini kompetisi Liga 1 sudah berjalan hingga pekan ketiga, sementara Liga 2 baru berjalan sepekan. PT LIB diinstruksikan untuk menyusun jadwal baru Liga 1 dan Liga 2.